Dalam upaya memperkenalkan fungsi dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, OJK kepada mahasiswa, Stimi Handayani Denpasar, bekerjasama dengan DPR RI dan OJK RI, menggelar seminar nasional di kampus setempat. Seminar mengusung tema mengenal Otoritas Jasa Keuangan dalam fungsi dan kewenangannya. Seminar menghadirkan empat orang narasumber, yaitu anggota Komisi 11 DPR RI, Igusti Agung Raiwira Jaya, Inyoman Hermanto Darmawan dari OJK, Igusti Bagus Adiwijaya dari OJK, dan Akademisi Dewi Bunga. Ketua Stimi Handayani Denpasar, Dr. Ide Bagus Gede Udiana mengatakan, seminar nasional diikuti sebanyak 250 orang, yang terdiri atas mahasiswa semester 7 dan para dosen di lingkungan Stimi Handayani Denpasar. Diarakan seminar ini bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang fungsi dan kewenangan yang dimiliki OJK, sehingga dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas. Stimi Handayani Denpasar berkonsentrasi pada dua prodi, yaitu prodi S1 manajemen dan D3 sekretaris, sehingga informasi itu dinilai penting diketahui. Ketua YASM Pendidikan Handayani, Dr. Ide Bagus Radendra Swastaba menjelaskan, Stimi Handayani Denpasar yang konsentrasinya manajemen, menghasilkan lulusan SDM yang bersentuhan langsung pada bidang kewangan. Oleh karena itu, mendesimidasikan pemahaman tentang fungsi dan kewenangan OJK kepada mahasiswa Stimi Handayani sangat penting diberikan, sehingga mahasiswa paham tentang OJK, baik secara teoritis maupun praktisnya. Mahasiswa sebagai salah satu agen elit pendidikan, mempunyai peran dalam menyonsalisasikan OJK kepada masyarakat, mengingat masyarakat banyak yang belum mengenal dan memahami OJK. OJK merupakan lembaga yang berfungsi optimal dalam industri perekonomian. Termasuk bagian dari elit pendidikan, mereka harus paham dan kemudian mereka mendisimidasikannya kepada lingkungan mereka. Jadi ini adalah agen-agen yang akan bisa menyebar ruas kegagasan ini, termasuk konsep tualnya seperti apa, bagaimana sebuah otoritas negara lembaga itu bisa menjadi sebuah, katakan lembaga yang berfungsi optimal dalam industri, termasuk industri ekonomi dan keuang. Anggota Komisi 11 DPR RI, Igusti Agung Raiwi Rajaya mengatakan, sejak berdiri tahun 2011, banyak anggota masyarakat belum mengetahui tugas, fungsi, dan kewenangan dari OJK. Terkait hal tersebut, sosialisasi penting dilakukan kepada masyarakat khusus agenerasi buddha di kalangan kampus agar bisa disebarluaskan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan OJK. Harapannya masyarakat mengetahui, OJK memiliki tugas dan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan non-perbankan, seperti kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Karena selama ini berdirinya OJK ini kan kadang-kadang ada, biar tidak tumpang tindih, karena kalau sudah dalam satu atap, memudahkan masyarakat atau pengusaha-pengusaha untuk mengajukan perizinan maupun melengkapi segala perseratannya, tidak lagi ke sana, tidak lagi ke sini, dan juga sebagai contoh nanti di kemudian hari, tidak ada yang lepas tanggung jawab, karena tanggung jawab sudah jelas di satu lembaga. Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 8 Bali, Nusa Tenggara, Inyoman Hermanto Darmawan menjelaskan, selain memiliki fungsi dan kewanangan pengaturan dan pengawasan, kegiatan jasa keuangan OJK juga memiliki satu fungsi tambahan, yaitu perlindungan konsumen. Saat ini banyak fintech dan investasi bodong yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, cara mengamankan data perlu diketahui masyarakat agar tidak tertipu oleh fintech dan investasi bodong. Mahasiswa juga mesti memahami hal tersebut, mengingat mereka adalah bagian dari generasi muda yang akan meneruskan estafet pembangunan bangsa dan negara. Dan juga kami akan menginformasikan beberapa investasi-investasi yang tidak benar, yang ilegal, kemudian bagaimana cara memitigasi agar kita tidak terjebak dalam investasi-investasi tersebut. Karena kami sadari masih cukup banyak masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berinvestasi, tetapi kurang paham terkait dengan investasi. Apalagi di fintech, fintech yang baru beberapa tahun ini. Terutama terkait dengan peer-to-peer lending. Karena kami di OJK, itu yang kami awasi. Sedangkan untuk sistem pembayaran itu ada di Bank Indonesia. Banyak anggota masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk berinvestasi, tetapi kebanyakan dari mereka kurang paham tentang investasi apalagi di fintech. Sufiat Nabaliti